Politik puluhan miliar rupiah yang diungkapkan Lanyala Mataliti beberapa waktu lalu menjadi tamparan bagi Partai Gerindra. Batal maju di ajang pemilihan gubernur Jawa Timur, Lanyala Mataliti mengaku dimintai sejumlah uang agar diajukan Partai Gerindra sebagai cagup Jawa Timur. Dimintai uang 40 miliar, uang saksi disuruh serakan sebelum tanggal 20. Pernyataan Lanyala menghantam Partai Gerindra di awal tahun 2018. Usai mengembalikan mandat Partai Gerindra dan Batal Maju di Pilgub Jawa Timur, mantan ketua PSSI itu buka-bukaan tentang mahar politik yang diminta Partai Gerindra. Di konferensi PSSI yang digelar 11 Januari lalu, Lanyala menceritakan soal mandat Partai Gerindra untuk mencari sendiri mitra koalisi dan menyiapkan kelengkapan pemenangan Pilgub Jawa Timur, termasuk uang saksi sebesar 40 miliar rupiah sebelum 20 Desember 2017 lalu. Pernyataan Lanyala langsung dibanta Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Yuliantono, menyatakan uang yang diminta bukanlah mahar kepada Partai Gerindra, melainkan untuk saksi dan operasional kampanye nantinya. Apalagi pemilihan di level gubernur, itu memang kita tanya kesanggupan yang bersanggupan sendiri, bahwa biaya terutama kan biaya itu terdiri dari biaya kampanye, media, kemudian juga saksi. Untuk Jawa Timur itu kan jumlah TPS-nya itu kan ada 68 ribu saksi, jumlahnya kan sangat besar. Hal senada dinyatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Saat maju pada Pilgub DKI Jakarta lalu, Sandi mengaku tak menyetor 1 rupiah pun kepada Partai Gerindra. Tidak ada sama sekali, Pak Prabowo dan sangat profesional, dan itu sudah terbukti waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anis juga sama, dan memang kalau politik itu berbiaya, kemarin kita menghabiskan abis lebih dari 100 miliar. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra, dan jangan sampai nanti kita sudah mencalonkan tidak memiliki pendanaan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pidatonya pertengahan tahun lalu pernah menyinggung soal besarnya biaya yang harus disiapkan oleh kandidat yang ingin maju pilkada. Biaya itu untuk urusan kampanye, hingga untuk uang saksi saat hari pencoblosan. Yang saya tanya, NT punya uang berapa? Sedih saya, ada orang hebat, orang maju, orang pintar, orang berakhlak, tidak punya uang. Banyak rekan-rekan saya, junior-junior saya, saya tahu pemimpin baik di TNI, saya tahu. General ini, general itu, luar biasa orang-orang ini. General, general yang tidak korupsi, yang tidak punya uang. Bukan rahasia lagi, tidak ada makan siang gratis dalam politik. Para kandidat harus merogoh kocek untuk mencari dukungan, bahkan di tingkat RT sekalipun. Memang masih ada. Nah, sekarang sudah mulai muncul, ya, yang sudah mulai terkuat soal mahar partai tadi. Ya, ada di beberapa daerah. Besaran biaya memang tergantung daerah pemilihan. Yang terpenting adalah transparasi sumber dan pengelolaan dana politik. Ingat, kita telah sepakat, politik uang harus dihapuskan. Tim Liputan Ainews memberitakan.